Hai eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Dato Papa channel ya guys nih silauh ya silauh sedikit ya karena ini siang-siang nih guys baru bangun tidur ya terbangun tidur ini saya mempunyai perkutut yang sakit kelihatannya sakit sih posisinya ya kotorannya ya masih menggumpal menggumpal cuma eh kayak kurang eh rawatan ya kurang ke rawatan ini saya udah siapkan bawang putih ya denger ya ini saya udah siapkan bawang putih untuk disuapkan ke dalam burung ya biar dia eh terbuka untuk pori-pori atau suaranya tuh biar tambah dan ini saya udah siapkan sudah lagi kencur dulur nah ini kencur udah saya potong-potong kecil-kecil ini ya di sini saya potong kecil-kecil kecil-kecil ini udah saya siapkan saya siapkan ini burungnya ini saya siapkan Oke nggak usah pakai lama ya gunanya ini saya akan eh apa namanya langsung ngasih keburunya kita akan ambil burungnya ya ini burungnya gemuk banget gemuk banget ya ini punya kemuk banget ya Oh kepananya sering begini gini apa ini berkutu berkaturanggan atau enggak ya kepananya selalu menunduk nah seperti ini nah seperti ini yaitu kepananya selalu menunduk ya ini bukan eh tahu ini sakit atau berkutut berkutut mayaran atau enggak ya bila teman-teman yang lebih tahu dan lebih pengalaman bisa isi di dalam komentar ya ini saya eh akan mengasih bawang putih dan kencur ya biar staminya bertambah ini punya kebit besar ya super jumbo ini burunya masih geres tapi suaranya enak gitu mak posisinya seperti ini enggak 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 saya pegang kenceng banget enggak ini dulu nih nah seperti ini kepalanya menunduk seperti itu oke simak kita akan mengasih ya mengasih kaca apa bawang putih sama kencur ya tiga ya tiga ya tiga ini saya kasih tiga saja tiga kencur tiga sama bawang putihnya tiga ya oke kita akan menyiapkan nah ini saya akan mengasih ini pertama kali kita akan mengasih bawang putih ya bawang putih kita kasih kita suapkan satunya pelan-pelan nggak usah terkesa-kesa dulur santai saja ya nanti kalau efek dari sebuah apa namanya bawang putih itu hangat gitu karena musim hujan dulu kita harus mengasih yang hangat-hangat ya ini saya lakukan Insya Allah saya lakukan dia tiga hari sekali atau satu minggu sekali nggak apa-apa yang penting ingat lihat kondisi cuaca dan kotorannya nah ini kok ini ya saya suapkan lagi ya dulu ya yang kedua ini saya suapkan pelan-pelan tinggal ngobrol lalu selalu seluruh seperti ini barangkali ada uratnya yang kecepit atau apa kan bisa di pijat-pijat seperti ini nah kalau udah turun di tembol sini kita masukin lagi kalau belum jangan ya dan ini yang ketiga ya bawang putih masih bawang putih ini saya masukkan lagi nah untuk abis ini biar burungnya tuh rileks nah seperti ini dulur nah burungnya seperti ini ya selalu menunduk kebawah yang lainnya enggak ada cuma burung-burung ini aja yang menunduk seperti ini ya mantep kan dulu keunikan keajaiban itu eh bisa keluar dari sendirinya ya dari karakter burungnya ini lemes burungnya kita langsung aja dulur ya ini saya akan kasih ya kencur nah ini kencur dan saya potong-potong kecil-kecil kasih tiga saja enggak usah banyak-banyak Hai maka 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 masuk Hai nah kita selagi juga ya kita tinggal gini aja dulu terus terus ya barangkali ya cium-cium seperti gilur ya cium-cium karena saya tuh suka banget kita akan ngasih yang ketiga ya ini yang ketiga nah gitu ya seperti itu tiga putih bawang putih yang saya iris-iris jangan besar-besar ya dulu ya nah besar-besar eh sebesar kacang hijau itu dia kecil-kecil aja kasih tiga tiga besok atau besoknya lagi kita akan mengasih minyak ikan ikan ya dikit ya oke yang baru menemukan channel saya Dato Papa channel silahkan like comment dan subscribe di channel YouTube Dato Papa channel bila ada tutur kata yang salah buat saya dan temen-temen saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan minta maaf buat temen-temen bila temen-temen yang udah komen belum saya kunjungi dia pelan-pelan ya di Nuriya karena di dalam komentar itu banyak temen-temen yang belum saya kunjungi Insyaallah saya akan balik kunjungi temen-temen selalu semangat buat temen-temen dan sukses selalu semangat youtuber Indonesia josh